Tatmo Chow Su Jilid 5. Muka Bo Siong Kun merah padam, dia gusar sekali. Tau mulutnya itu berkemak kemik perlahan, sepasang matanya yang memancar menyeramkan itu semakin mengerikan saja, dan saat itu sepasang burung merpati putih yang sejak tadi berputar di tengah udara, kini telah terbang mendekati Bo Siong Kun, dan kedua merpati putih itu telah milayang di atas kepala Bo Siong Kun. Saat itu keadaan Bo Siong Kun aneh sekali, dia berdiri dengan sepasang kaki yang tegak dan muka yang semakin lama semakin menyeramkan sekali. Dengan cepat segera terlihat perubahan di diri Bo Siong Kun, dari atas kepalanya itu telah mengepul mengeluarkan asap, dan waktu dia menggerakkan tangan kanannya, dia mengeluarkan suara arangan perlahan. Oh, ilmu hitam berseru Gunal Singh dengan suara yang nyaring, tampaknya dia terkejut. Cepat pendeta ini merangkapkan sepasang tangannya, dan membaca ayat Suci Seng Buddha, dia telah membacanya dengan suara yang cukup nyaring. Yang membuat Siong Kun dan Siong Kun Butek jadi terkejut bukan main justru di saat itu di hadapan Gunal Singh seperti muncul sesosok tubuh, sesosok tubuh seekor harimau yang tengah meraung dan mengulurkan sepasang kaki depannya, akan menerkam Gunal Singh. Siong Kun sendiri sampai mengeluarkan suara pekek ketakutan dan menubruk Siong Kun Butek, sedangkan si pengemis Loping Kang juga telah bersiap untuk melarikan diri. Tetapi Gunal Singh mengetahui bahwa lawannya tengah mempergunakan ilmu hitam, semacam ilmu sihir. Dia tidak takut sedikit pun juga, karena Gunal Singh telah memiliki kekuatan tenaga batin yang sempurna sekali. Setelah membaca sejenak lamanya ayat Suci Seng Buddha, dan melihat harimau ganas itu siap akan menerkamnya, Gunal Singh telah mengebutkan lengan jubahnya, Kembalilah ke asamu. Seketika tubuh harimau itu seperti terbakar mengeluarkan asap, lalu lenyap. Yang tertinggal di atas tanah hanyalah sepotong besi yang bentuknya menyerupai harimauan, yang menggeletak diam. Muka bos Siong Kun jadi berubah merah padam. Jago sakti Sibo itu memang seringkali mempergunakan ilmu hitamnya jika tengah menghadapi jago yang hebat dan sulit dirubuhkannya. Dan dia selalu berhasil dengan caranya itu, karena dengan mempergunakan ilmu hitamnya itu, tentu saja telah membuat bos Siong Kun mudah sekali memusnahkan lawannya. Tidak mengherankan lagi jika dalam dua tahun ini justru bos Siong Kun cepat sekali berhasil mengangkat namanya menjadi sangat terkenal dan ditakuti, karena setiap jago yang bentrok dengannya, jangan harap bisa lolos dari kematian. Itulah sebabnya, begitu terkenalnya kebengisan bos Siong Kun, dengan gelaran siang niopeksian, karena di samping dia mengenakan pakaian serba putih juga burung merpatinya itu pun berbulu putih, membuat Siong Kun Butek jadi ketakutan bukan main begitu mengetahui dia akan bertemu dengan bos Siong Kun. Jika saja tidak ditolong oleh Gunal Sing, niscaya Siong Kun Butek sulit lolos dari kematian. Teringat akan itu, tampak Siong Kun Butek jadi menggigil karenanya, dia merasa ngeri sendirinya. Sedangkan bos Siong Kun waktu melihat ilmu hitamnya bisa dipunahkan oleh Gunal Sing, dia jadi berdiri dengan tubuh gemetar menahan kemarahan yang luar biasa. Dia pun telah mengeluarkan suara bentakan dan mulai melancarkan serangan dengan kedua tangannya. Anehnya, bos Siong Kun sendiri tidak melangkah maju, dan kedua tangannya itu hanya menyerang udara kosong, sama sekali dia tidak menunjukkan sasarannya ke tubuh si pendeta Gunal Sing. Tetapi bagi yang mengetahui, tentu akan terkejut, karena ilmu yang tengah dipergunakan oleh bos Siong Kun justru. Merupakan ilmu hitam kelas tinggi yang sangat aneh dan memiliki kedasyatan yang luar biasa. Ilmu hitam itu dinamakan gugur hancurkan udara, di mana setiap kali ilmu tersebut dipergunakan, tentu akan menimbulkan pengaruh yang hebat, akan menyebabkan lawan seperti tengah menghadapi badai hujan pasir yang hebat, bagaikan juga menghadapi gunung berapi yang meletus, sehingga membuat korban dari ilmu itu seperti orang gila yang ketakutan dan panik. Jika memang korban telah panik demikian, dengan mudah bos Siong Kun akan menghabisi jiwa korbannya itu dengan satu pukulan yang mematikan. Gunal Singh juga terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan puja-puji akan kebesaran Seng Buddha, namun disebabkan kebatinan dari Gunal Singh memang telah sempurna, dia tidak menjadi gugup menghadapi ilmu hitam serupa itu. Walaupun di matanya pendeta itu seperti melihat dua makhluk yang tinggi besar menakutkan, dengan senjata kampak mengancam akan menyerangnya, Gunal Singh tidak menjadi gentar. Dia membaca ayat suci Seng Buddha, kemudian mengerahkan kekuatan batinnya, kedua telapak tangannya itu telah digosokannya, dia pun telah melawan ilmu hitam itu dengan ilmu kebatinan pula. Aneh sekali, di saat Gunal Singh menggosok kedua telapak tangannya itu, justru di saat itu juga kedua makhluk menyeramkan itu meraung dan lenyap, suara berisik seperti gempa bumi atau meletusnya gunung berapi juga berangsur telah lenyap, dan sirna. Tentu saja keadaan seperti ini membuat Bos Yong Kun jadi terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan suara seruan seperti rintihan. Dengan punahnya ilmu hitam yang dipergunakannya itu, bukan berarti tanpa adanya akibat buruk pada dirinya, karena segera Bos Yong Kun terhuyung beberapa langkah dengan muka yang pucat, dia merasakan dadanya nyeri dan sakit bukan main. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali, Bos Yong Kun masih bisa mempertahankan diri. Dengan muka yang pucat pias, dia telah merangkapkan sepasang tangannya, dan telah menjura kepada Gunal Singh, katanya, Hari ini aku telah menerima petunjuk Taisu yang sangat berharga, dan tentu saja pelajaran hari ini tidak akan dilupakan oleh Bos Yong Kun. Jika ada jodoh, tentu aku akan menemui Taisu pula di suatu hari kelak untuk meminta petunjuk pula dan setelah berkata begitu, dia memutar tubuhnya untuk berlalu. Masih sempat juga Bos Yong Kun mengawasi mendelik kepada Sin Kun Butek dan Sin Hon dengan sorot metah yang sangat mengerikan. Sepasang burung merpati berbulu putih yang tengah berterbangan di udara itu pun rupanya mengetahui bahwa majikan mereka telah kena dipecundangi, dengan sendirinya sepasang burung merpati itu mengeluarkan suara pekek yang nyaring, dan terbang menuju ke arah majikannya itu pergi ikut. Berlalu juga, dengan mi mekek mengeluarkan suara yang berduka, bagaikan ikut bersedih hati atas kekalahan yang dialami majikannya itu. Gunal Singh menghela nafas, dia menggumam perlahan, katanya, Sayang, sayang sekali, ilmu setinggi itu disalahgunakan. Dan setelah menghela nafas lagi, pendeta ini menoleh kepada Sin Kun Butek, apakah Tuan tidak cedera tanyanya? Sin Kun Butek cepat menghampiri si pendeta dan merangkapkan sepasang tangannya menjura dalam memberi hormat kepada Gunal Singh. Terima kasih atas pertolongan Taisu, tentu aku si pengemis miskin lo Ping Kang tidak akan melupakan budi kebaikan Taisu kata si pengemis tua itu. Si pendeta tersenyum sabar, katanya, tidak ada budi dan kebaikan, yang ada ialah kewajiban di antara sesama manusia harus saling tolong menolong, dan sudah menjadi kewajiban aku si pendeta kecil harus menolongi seseorang yang tengah dalam penderitaan. Syukur saja atas kebesaran Seng Buddha, aku berhasil menundukkan ilmu hitamnya orang itu. Kepandaian Taisu luar biasa, Seng Niao Pek Sian yang begitu tinggi kepandaiannya, dapat Taisu tundukkan puji Sin Kun Butek. Kemenangan itu bukan merupakan kemenangan apa, karena orang itu tidak berhasil kusadarkan dari kesesatannya. Jika aku berhasil membinasakannya itu pun bukan merupakan suatu kemenangan apa. Justru kemenangan itu akan tiba jika saja berhasil membuat sadar orang itu agar dia kembali ke jalan yang lurus menjauhi diri dari kesesatan. Seng Kun Butek kagum sekali kepada pendeta yang gagah dan ramah ini di samping sikapnya yang tenang dan sabar itu. Saat itu si pendeta telah menoleh kepada Seng Han, mata pendeta itu tiba bersinar dan dia tersenyum penuh welas asih. Adik kecil ini tampaknya tengah menghadapi kesulitan, apakah yang telah mempersulit dan menyusahkan hati adik kecil? Seng Kun Butek cepat menyahuti, dia tengah menghadapi musibah yang besar, ayahnya baru saja terbunuh, dia sendiri dikejar musuh ayahnya dan juga ingin dibinasakan, untung saja bertemu denganku yang bisa memukul mundur musuhnya itu. Gunal Singh menghela nafas panjang, katanya, permusuhan, dendam, pembunuhan. Apa artinya itu? Ketakutan. Apakah artinya itu? Terhindar dari bahaya dan tengah menderita. Apakah artinya? Yang terpenting bagi seorang umat manusia, haruslah bersungguh menghadapi kehidupan ini dengan jalan yang benar, dengan care yang benar, harus mengetahui kunci rahasia hidup. Sinhon tertarik sekali mendengar perkataan si pendeta. Setelah menjura memberi hormat, Sinhon masih sempat bertanya, Taisu, apakah yang Taisu maksudkan dengan kunci rahasia hidup itu? Si pendeta tersenyum sabar, dia menyahutinya, engkau masih terlampau kecil nak, engkau tidak mungkin mengerti hal itu. Maka, nanti jika engkau telah dewasa, aku akan mengupas dan memberikan pengertian atas pertanyaanmu itu. Yang terpenting, engkau tidak perlu dikejar perasaan takut, tidak perlu engkau mencari yang belum ada, yang terutama sekali engkau harus menjalankan apa yang ada di saat ini, engkau harus berusaha hidup dengan care yang baik, diliputi walas asih dan kebajikan. Jika engkau bisa menghindarkan diri dari tuntutan hati kecilmu, tuntutan badaniah, tentu engkau akan mencicipi kehidupan yang tenang tenteram serta bahagia. Sinhon memang tidak dapat memahami perkataan si pendeta, dia hanya berdiam saja. Tetapi berbeda dengan Sinhon, justru Sinhon Butek telah mengangguk kagum, bahkan katanya, Taisu benar, Aku Loping Kang berusaha untuk dapat hidup dengan care yang benar, untuk dapat menuruti nasihat Taisu. Itu bukan merupakan suatu nasihat, kesadaran harus berasal dari dasar hati sendiri kata Gunal Sinh. Tidak bisa dipaksakan tetapi haruslah kita yang membuka mata, telinga dan hati. Dengan demikian barulah kita akan mengenal apakah artinya hidup ini. Pahamkah engkau, Tuan? Sinhon Butek mengangguk sambil menjura lagi untuk menyatakan terima kasih dan kagumnya. Di saat itu tampak Gunal Sinh telah tersenyum lagi, katanya dengan sabar, Baiklah, ku kira sekarang telah cukup lama kita bercakap, di lain kesempatan jika ada jodoh, kita akan bertemu lagi baru saja selesai perkataannya itu, si pendeta tahu telah lenyap dari hadapan Sinhon dan Sinhon Butek. Sinhon heran bukan main, dia menduga si pendeta mengerti ilmu menghilangkan tubuh. Dia menanyakannya kepada Sinhon Butek, si pengemis itu tertawa, katanya, bukan. Bukan ilmu melenyapkan tubuh. Tetapi justru itulah ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai puncak kesempurnaan, sehingga begitu bergerak, dia bisa berkelebat dengan cepat sekali, secepat angin, dan dalam sekejap mati saja dia telah berhasil mencapai tempat yang jauh sekali, menjelaskan si pengemis dengan suara memantul perasaan kagum yang luar biasa. Sambil bercakap, Sinhon dan Sinhon Butek melanjutkan perjalanan mereka. Tiba Sinhon telah bertanya, Le Jin Kei, sebenarnya siapakah manusia jahat berpakaian serba putih itu? Mengapa dia bergelar siang niopeksian dan membawa sepasang burung merpati putihnya itu, yang tampaknya jinak sekali padanya? Ditanya begitu, Sinhon Butek menghela nafas panjang, tampak mukanya jadi muram. Sesungguhnya dia manusia jahat yang kejahatannya melebih iblis mana saja, tangannya juga sangat telengas, dan sifatnya buruk bukan main, karena dia selalu diburu oleh keinginan untuk membunuh orang sebanyak mungkin maka. Dari itu, dengan munculnya manusia seperti dia, niscaya dunia. Persilatan akan kacau dan menghadapi ancaman yang tidak ringan. Hai, hai, sayang sekali, sayang sekali. Entah telah berapa banyak jago yang rubuh dan terbinasa di tangan dia dan setelah berkata begitu, si pengemis menghela nafas beberapa kali, tampaknya dia benar berduka sekali. Selama setengah bulan lamanya Sinhon ikut si pengemis melakukan perjalanan dari sebuah kampung ke kampung lainnya, tidak jarang mereka pun singgah di sebuah rumah makan. Sinhon butek gemar sekali makan santapan yang enak, tetapi semua itu tidak pernah dibelinya, karena dengan mengandalkan kepandayanya, ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi sekali, dia selalu mencurinya. Selama ikut Sinhon butek, Sinhon juga selalu memperoleh kegembiraan, karena dia dapat makan yang enak, juga dia pesiar ke tempat yang indah, di mana Sinhon butek telah mengajak anak ini untuk mendatangi tempat yang indah sekali, seperti menikmati keindahan di tepi telaga Taiou, juga mendatangi tempat yang terkenal akan keindahannya, serta kota yang sangat ramai. Karena Sinhon butek sebagai seorang pengemis, dengan sendirinya pakaian Sinhon yang telah robek dan pecah itu tidak diperhatikannya. Dia pun tidak pernah menganjurkan Sinhon untuk mengganti pakaian itu, bahkan si pengemis juga sama sekali seperti tidak pernah teringat untuk membelikan pakaian untuk Sinhon. Semula memang Sinhon agak canggung dengan pakaiannya yang compang-camping seperti itu, dengan keadaan yang dekil dan kotor, tetapi setelah lewat setengah bulan, dia akhirnya menjadi terbiasa juga. Keadaan seperti ini telah membuat Sinhon tidak mengacuhkan pula pada pakaiannya yang tidak keruan. Tampaknya dia seperti pengemis kecil saja, keadaannya sama seperti Sinhon butek. Apakah aku selamanya akan menjadi pengemis seperti dia? Tanda tanya berpikir Sinhon pada suatu malam, di saat dia tengah rebah di ruang sebuah kuil tua bersama Sinhon butek. Pikiran anak ini telah Mila yang memikirkan nasibnya, di mana dia teringat ayahnya yang dibinasakan oleh lawannya, sehingga dia akhirnya harus terlantar seperti sekarang ini, diam anak itu telah menitikan air matanya. Mengapa kau menangis tiba suara Sinhon butek telah mengejutkan Sinhon? Anak ini cepat menyusut air matanya, dia telah menyahuti perlahan, aku teringat kepada ayahku, Le Jin Ki. Hem, untuk apa memikirkan orang yang telah mati kata si pengemis dengan suara yang datar dan telah memejamkan matanya lagi. Sinhon juga telah memejamkan matanya pura untuk tidur, karena dia tidak mau terlalu rewel membantah perkataan pengemis tua itu. Sedangkan Sinhon butek tidak segera tidur, walaupun di mulutnya dia berkata, untuk apa memikirkan orang yang telah mati dan sikapnya tawar sekali, namun di dalam hatinya si pengemis justru berpikir, anak ini baik sekali, ternyata dia tidak terlalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kasihan nasibnya terlalu buruk, dalam usia sekecil ini dia sudah harus terluntah kehilangan orang tuanya. Entah siapa musuhnya itu, yang telah membinasakan aliahnya. Sesungguhnya aku ingin mengambilnya menjadi muridku, tetapi aku khawatir dia menolak. Tentang pengangkatan guru dan murid, tentu saja tidak boleh ada unsur memaksa dan setelah berpikir begitu, tanpa dikehendaki si pengemis telah menghela nafas dalam, tampaknya dia berduka sekali. Diam juga, si pengemis jadi teringat akan dirinya. Sejak kecil dia telah kehilangan kedua orang tuanya, yang saat itu terserang semacam penyakit menular, dan kedua orang tuanya yang kena terjangkit penyakit menular itu jadi menemui ajalnya. Sejak saat itulah si pengemis hidup sebagai anak yatim. Dia telah berusaha untuk dapat hidup terus dengan jalan mengemis, tetapi kesengsaraan yang dideritanya terlalu berat, dihina orang, dipukuli dan juga dijauhi dari pergaulan, dengan sendirinya telah membuat si pengemis waktu berusia 11 tahun, bermaksud menghabiskan dirinya dengan terjun ke dalam sebuah jurang di gunung hengsan. Namun siapa sangka, justru di saat itu Loping Kang telah ditolongi oleh seorang pertapa sakti di gunung tersebut, yang lalu mengambilnya menjadi murid dan mendidik ilmu silat. Dengan memiliki kepandayan yang tinggi, tentu saja selanjutnya tidak ada orang yang bisa menghinanya dengan begitu saja, bahkan nama Loping Kang jadi terkenal di dalam dunia persilatan atas perbuatannya yang selalu membasmi kebatilan dan kejahatan. Walaupun telah memiliki kepandayan yang tinggi, Loping Kang tidak menjadi angkuh, bahkan dia senang sekali menolongi orang yang tengah dalam kesulitan. Di samping itu juga untuk mengenang penderitaannya di masa lalu, di mana dia pernah terlunta dan hidup sebagai pengemis kecil, maka Loping Kang telah berpakaian sebagai seorang pengemis, bahkan selamanya dia menuntut penghidupan sebagai seorang pengemis. Sebetulnya, jika memang Loping Kang ingin hidup mewah dan senang, dia bisa saja memperoleh semuanya itu, karena dengan memiliki kepandayan yang sangat tinggi seperti dia, tentu saja dengan mudah dia dapat mengambil uang dari para hartawan kaya, dan dia pun bisa saja berpakaian mewah yang terbuat dari bahan yang mahal asal saja dia mau. Tetapi Loping Kang tidak menghendaki semua itu, dia tetap berpakaian sebagai pengemis miskin yang butut sekali. Rombeng dan cabik. Jika suatu saat dia mencuri uangnya hartawan kaya raya yang jahat, tentu saja uang itu dibagikan kepada penduduk yang miskin dan memerlukannya. Dengan perbuatannya itu nama Loping Kang, dengan gelarannya Sin Kun Butek, jadi semakin terkenal dan dihormati. Tetapi watak dan sifat si pengemis sangat aneh, dia selalu menghilang tanpa meninggalkan jejak, kemana saja dia senang, dia datang, dan tidak pernah menetap di suatu tempat lebih dari satu bulan. Maka dari itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana jejak si pengemis yang senang berkelana ini. Banyak sahabat yang telah dijalin oleh Loping Kang, karena selama berkelana, dia senang mengunjungi jago silat yang ternama dan dengan mereka telah bertukar pikiran dan pandangan mengenai ilmu silat. Tetapi di samping memiliki banyak sahabat tidak kurang pula musuhnya si pengemis, karena selama ada melakukan perbuatan mulia membelasi lemah dari tindasan si jahat namun kuat, maka dia telah menanamkan tali permusuhan dengan beberapa tokoh dari jalan hitam. Teringat semua itu, si pengemis silat tersebut jadi teringat lagi akan perkataan Gunal Singh, pendeta asing itu, apa itu penderitaan? Apa itu ketakutan? Apa itu kesengsaraan? Dan di saat inilah si pengemis baru menyadarinya bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh pendeta itu sangat tepat sekali. Dia seharusnya tidak mengenal penderitaan jika dia menganggap penghidupan dan kehidupannya mengembirakan. Dan dia pun tidak perlu merasa bersengsara jika saja menerima apa adanya saja yang terdapat di dirinya. Yang terpenting seperti apa yang dikatakan oleh pendeta asing itu, yaitu harus mengenal kera hidup yang baik, harus mengetahui juga kunci hidup yang masih terselubung oleh suatu rahasia yang sulit tertembusi. Jika saja seorang manusia telah mengenal rahasia kunci kehidupan, dengan sendirinya orang itu akan hidup tenang dan bahagia, sehingga dapat mengikuti tata kera kehidupan yang baik, yang diliputi wulas asih dan kebajikan. Berpikir sampai di situ, perasaan kagum Sinkun Butek terhadap Gunal Singh bertambah saja. Dia memiliki kepandayan silat yang luar biasa, kebatinan yang mengagumkan dan pengetahuan yang sangat luas sekali berpikir Sinkun Butek. Dia benar merupakan seorang tokoh persilatan yang hebat sekali, karena dengan mudah dan hanya beberapa jurus saja Gunal Singh berhasil merubuhkan jago sehebat Sinkun Butek. Hai, 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 siapakah sebenarnya Gunal Singh itu? Dan apa maksud kedatangannya ke daratan Tionggoan ini? Jika mendengar namanya, tentu tidak salah lagi pendeta itu dari India. Berpikir sampai di situ, Sinkun Butek jadi menghela nafas lagi. Matanya telah mengawasi tertegun kepada langit ruangan kuil di mana dia berada. Sinkun yang pura tidur, sesungguhnya masih tidak bisa tertidur lelap, karena pikirannya Mila yang memikirkan juga akan nasibnya di masa mendatang. Walaupun bagaimana Sinkun berusaha untuk tidur dengan memejamkan matanya rapat, dia tidak berhasil juga. Di saat itulah Sinkun mendengar si pengemis Tualo Ping Kang berulang kali telah menghela nafas panjang dan nampaknya berduka sekali. Sinkun membuka matanya dan mengintainya. Dia melihat sikap si pengemis, dengan sendirinya dia jadi haran. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh orang tua itu. Berpikir Sinkun di dalam hatinya. Hai! Hai! Tampaknya Lo Jin Ke itu juga tengah berduka, tentu ada sesuatu yang tengah menyusahkan hatinya. Tetapi Sinkun tidak berani lancang menanyakannya, karena diakwatir nanti disemprot oleh Makian, maka Sin Hon telah memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur lagi. XDW KZX Waktu Sin Hon terbangun dari tidurnya matahari telah naik tinggi, karena cahaya matahari telah menerobos masuk ke dalam ruangan kuil yang kotor itu. Sin Hon memandang sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Sinkun Butek. Anak itu segera menduga si pengemis tentunya sedang pergi mencari makanan yang enak, seperti hari sebelumnya, setiap pagi Sinkun Butek tentu akan berkeliling, dari rumah makan yang satu ke rumah makan lainnya, bukan untuk mengemis, tetapi untuk mencuri makanan enak, dan setiap kali dia kembali, tentu akan membawa bermacam makanan yang sedap dan gurih. Dengan sabar Sin Hon telah duduk menantikan kembalinya pengemis itu. Dia telah membayangkan, sebentar lagi tentu dia akan makan enak. Tetapi menantikan sampai menjelang tengah hari, Sinkun Butek tidak juga muncul. Sin Hon jadi gelisah, dia telah menantikan lagi sejenak, dan kegelisahannya semakin menjadi waktu menjelang lohor si pengemis tua Sinkun Butek masih juga belum muncul. Dengan heran Sin Hon telah keluar dari kuil itu, dia memandang sekitar tempat tersebut. Dilihatnya cukup banyak orang yang berlalu lalang di muka kuil, karena di depan kuil itu memang merupakan jalur jalan yang cukup ramai dilalui orang. Tetapi Sin Hon tidak melihat si pengemis. Hal ini membuat Sin Hon jadi berkulatir sekali. Maka setelah menantikan sekian lama lagi, akhirnya Sin Hon memutuskan untuk mencari si pengemis. Dia telah meninggalkan kuil itu dan mengelilingi kota Pusyongkuan, dia berputar dari jalan yang satu ke jalan yang lain. Dan yang diperhatikan sekali oleh Sin Hon adalah setiap rumah makan yang dijumpainya. Dia selalu berdiri lama di muka rumah makan yang dijumpainya, untuk mi lihat apakah di rumah makan tersebut bercokol si pengemis tua yang cukup nakal itu. Tetapi menjelang sore hari, usaha Sin Hon tetap nihil, dia tidak berhasil menemui si pengemis tua itu. Ketika menjelang malam hari Sin Hon kembali ke kuil rusak itu, hatinya jadi kecewa waktu melihat di dalam kuil tetap tidak terlihat bayangan si pengemis tua itu. Apakah Lojankai itu mengalami suatu halangan pikir anak itu kemudian? Apakah di saat dia ingin mencuri makanan dia telah kena dipergoki sehingga dia dikeroyok? Atau dia memang sudah tidak mau mengajak aku? Dia sengaja meninggalkan aku di saat aku masih tertidur nyenyak bermacam pikiran memenuhi benak anak ini. Dengan jengkel dan sedih, Sin Hon menantikan terus kembalinya Sin Kun Butek di kuil tersebut. Menjelang tengah malam, Sin Kun Butek masih juga belum kembali, dan akhirnya karena terlalu letih, Sin Hon telah tertidur lagi. Keesokan paginya, tetap saja dia tidak melihat si pengemis, hal itu menunjukkan bahwa si pengemis belum kembali ke kuil ini. Lojankai itu tentu tidak mungkin kembali ke kuil ini lagi, jika dia menemui halangan, tentu dia telah berurusan. Dengan bahaya yang mungkin tidak kecil, atau jika dia memang bermaksud meninggalkan aku, tentunya dia telah pergi jauh sekali, lebih baik aku melanjutkan perjalanan seorang diri saja. Tetapi, kemana aku akan pergi? Kemana tujuanku? Dan besok aku harus makan apa? Uang tidak ada, dan kepandaian tidak bisa, paling tidak aku hanya melakukan pekerjaan mengemis. Dan setelah berpikir begitu, Sin Hon menghala nafas lagi dengan hati berduka sekali. Dia merasakan perutnya sangat lapar, karena sejak kemarin pagi sampai pagi ini masih belum ada secuil barang makanan yang sempat masuk ke dalam perutnya. Dengan langkah kaki yang lesu, tampak Sin Hon telah keluar dari kuil itu. Dia berjalan tanpa tujuan, hanya ada sedikit harapan di hatinya, kalau dia bisa berjumpa dengan Sin Kun Butek. Perutnya lapar sekali, tetapi untuk meminta makanan kepada pelayan rumah makan, Sin Hon tidak berani lagi, karena pengalamannya beberapa saat yang lalu telah membuat Sin Hon tidak mau mengalami pula peristiwa yang tidak mengembirakan itu. Setelah berkeliling kota dan hari mendekati siang, Sin Hon telah letih bukan main. Akhirnya karena tidak bisa menahan laparnya pula, Sin Hon telah menghampiri sebuah rumah yang tidak begitu bagus bentuknya di pintu kota itu. Dilihatnya di dekat pekarangan rumah itu, yang banyak sekali tumbuh pohon bunga, tampak berdiri seorang lelaki setengah baya yang memelihara kumis dan jenggot cukup panjang. Sin Hon menghampiri, dia telah menjura sambil katanya dengan sikap yang sangat hormat sekali, maaf Lo Jin Ke aku. Ingin meminta tolong sesuatu dari Lo Jin Ke kata Sin Hon kemudian. Pertolongan apa tanya orang tua itu sambil memperlihatkan sikap tidak senang setelah melihat yang menegurnya itu seorang pengemis kecil yang pakaiannya compang camping dan kotor serta dekil sekali. Aku ingin mencari pekerjaan, Lo Jin Ke, kata Sin Hon. Mencari pekerjaan tanya orang tua itu sambil melirik. Dengan sikap yang sinis. Ya Lo Jin Ke, tidak perlu Lo Jin Ke membayar gajiku, asalkan Lo Jin Ke mau memberikan makan dan tempat bernaung untukku. Tanda seru kata Sin Hon kemudian. Orang tua itu tersenyum sinis. Setan kecil, tubuhmu begitu kurus kering, pekerjaan apa yang bisa engkau lakukan? Tanpa bayar dan tanpa memberi makan pun aku tidak sudi. Hem, hanya akan mengotori rumahku saja. Cepat pergi. Merusak keindahan pemandangan saja kau. Masih kecil sudah malas, hanya pandai berpakaian sebagai pengemis dan meminta belas kasehan orang. Melihat orang tua itu bukannya menyangguti, bahkan telah memaki dan mengusirnya dengan carry yang kasar seperti itu, tentu saja telah membuat Sin Hon jadi tersinggung. Lo Jin Ke, aku tidak meminta makanan darimu, aku hanya menawarkan tenagaku untuk bekerja kepada Lo Jin Ke dengan pembayaran hanyalah Lo Jin Ke cukup memberi makan kepadaku. Jika memang Lo Jin Ke keberatan, itu pun tidak apa, asalkan Lo Jin Ke jangan memaki dan memperlakukan aku begitu kasar. Muka orang tua itu jadi berubah merah karena mendongkol dan gusar. Eh, engkau berani menasehati aku mentaknya dengan suara yang bengis. Cepat pergi, sebelum aku perintahkan. Pelayanku untuk memikinkau babak belur dan merobek mulutmu yang kurang ajar itu. Dan setelah berkata begitu, orang tua itu telah mengawasi Sin Hon dengan sorot metu yang bengis, mendelik lebar. Sin Hon jadi takut juga, walaupun dia mendongkol sekali atas sikap orang tua itu, tidak urung anak ini hanya berdiam diri saja dan telah memutar tubuhnya, dia telah berlalu meninggalkan orang tua itu. Hati anak ini sangat sedih, karena Sin Hon tidak mengerti mengapa justru manusia seperti lelaki setengah tua itu yang harus memperlakukan dia dengan kejam. Bukankah jika memang orang tua itu tidak mau menerima tawarannya untuk bekerja, dengan care yang baik dia bisa saja menolaknya. Tidak perlu dia memaki dan mengusirnya dengan care begitu? Sin Hon sambil berjalan dengan langkah kaki yang lesu, telah menghela nafas berulang kali. Di dalam hatinya, dia jadi berpikir keras, entah bagaimana caranya mengatasi keadaannya yang seperti ini. Perutnya juga telah lapar bukan main. Sambil berjalan Sin Hon juga telah menunduk mengawasi pakaiannya, dia melihat pakaian yang compang-camping. Dan dia menghela nafas lagi. Mungkin pakaian compang-camping inilah yang membuat setiap orang menuduh aku sebagai pengemis kecil dan mereka jadi membenci aku pikirnya di dalam hatinya. Dan, aku harus berusaha untuk memperoleh sepotong pakaian yang agak baik. Tetapi bagaimana caranya yang terbaik? Bagaimana caranya aku bisa memperoleh sepotong pakaian yang cukup pantas dan baik? Bukankah untuk mengisi perut yang tengah lapar ini saja aku tidak memiliki uang untuk membeli makanan? Karena sangat bingung, Sin Hon sampai mengucurkan air mati sambil mengayunkan langkah kakinya. Tanpa terasa dia telah berada di pintu kota sebelah barat. Tanpa memiliki tujuan, Sin Hon telah berjalan terus. Dia telah menghampiri sebuah pinggir hutan kecil yang ada di dekat bukit di samping kota itu, di mana terpisah enam tujuli. Kemudian Sin Hon duduk termenung mengawasi matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Sebentar lagi Seng malam akan tiba. Di saat itulah, tiba Sin Hon melihat seseorang yang berpakaian sebagai seorang imam, tengah berjalan cepat sekali. Keadaan imam itu tidak aneh dan tidak luar biasa. Tetapi justru yang agak mengherankan adalah kelakuan imam itu, yang berjalan sambil membawa sebuah tempayan air yang sangat berat di kepalanya. Mungkin tempayan air yang berukuran besar itu memiliki berat hampir 200 kati lebih. Tetapi imam itu dapat berjalan dengan cepat sekali. Waktu melewati tempat di mana Sin Hon tengah mengawasi dia, imam yang berusia di antara empat puluhan tahun itu telah menghentikan langkah kakinya, dia telah menatap Sin Hon dengan sorot metu yang dalam. Anak, mengapa engkau seorang diri di tempat ini tegurnya? Sin Hon melihat muka imam itu bengis, tetapi nada suaranya lembut dan ramah, sehingga agak lenyap perasaan takutnya. Aku, aku tidak tahu harus pergi kemana, aku tidak punya rumah kata Sin Hon agak bingung. Hem, jadi dalam usia semuda ini engkau telah melakukan pekerjaan mengemis tanya si imam, dan nada suaranya berubah jadi tidak sedap didengar. Ti, tidak menyahuti Sin Hon? Aku kebetulan tidak memiliki uang untuk membeli pakaian yang lebih pantas, maka banyak orang menuduh aku sebagai pengemis. Muka si imam telah berubah. Hem, masih sekecil ini engkau telah berani berdusta katanya dengan suara tidak senang. Apakah engkau menduga aku akan mempercayai perkataanmu begitu saja? Hem, jika memang hanya untuk membeli pakaian yang cukup pantas buatmu, tentu mudah sekali, asalkan kau mau bekerja, dan kemudian memperoleh uang, lalu membelinya. Mungkin engkau yang sangat malas, hanya mau memperoleh yang mudah saja. Sin Hon menggelengkan kepalanya dan dia telah berduka bukan main, karena hatinya sedih mendengar perkataan imam itu seperti memojokannya dan menuduh dia sebagai pemalas. Bukan tot yang, bukan begitu. Aku telah berusaha untuk bekerja, tetapi tidak ada orang yang hendak memakai tenagaku. Tanda seru kata Sin Hon. Hem, kembali kau berdusta. Dasar kunyuk kecil yang pandai berbohong. Memang pengemis cilik seperti kau inilah yang pandai sekali berdusta. Dan setelah berkata begitu, si imam telah berkata lagi sambil menunjuk ke dalam jambangannya, aku yang bersedia menerimamu sebagai pembantuku. Bersediakah engkau? Tetapi pekerjaanmu harus menggotong tempayan ini. Menggotong tempayan itu tanya Sin Hon terkejut. Aku, aku, mana kuat? Imam itu telah tertawa dingin. Memang aku telah menduga sebelumnya kata imam itu. Memang engkau seorang anak yang malas. Dan imam itu telah mengayunkan langkah kakinya lagi akan berlalu. Tunggu dulu tot yang kata Sin Hon sambil menghampirinya. Mau apalagi kau meminta uang atau makanan dari ku tanya si imam dengan suara mengejek. Bukan begitu, tot yang, aku ingin sekali bekerja. Jika tot yang memiliki pekerjaan yang bisa kukerjakan, aku tentu mau bekerja, mengerjakan apa saja, asalkan yang cocok dengan tenagaku ini. Si imam telah tertawa dingin. Pintar bicara kau kata imam itu mengejek. Dengan perkataan asal sesuai dengan tenagaku, berarti engkau artikan pekerjaan yang ringan saja, bukan? Dan pekerjaan yang berat engkau katakan tidak sesuai dengan tenagamu. Hem, hem, kunyuk kecil yang pandai bicara. Pintar sekali lidahmu itu. Muka Sin Hon jadi merah, dia menungkol juga si imam selalu menyebut dia dengan perkataan kunyuk kecil yang pandai bicara, dia berkata dengan suara kurang senang, jika memang tot yang keberatan memberikan pekerjaan kepadaku, umpamanya merawat kuil atau menyapu halaman kuil, ya sudah dan anak ini telah memutar tubuhnya, dia bermaksud berlalu. Tunggu dulu bentak imam itu dengan suara yang nyaring, jangan pergi dulu. Sin Hon menahan langkah kakinya, dia telah menoleh kepada imam itu, tanyanya, apakah tot yang bersedia membantu aku memberikan pekerjaan yang cocok dengan tenagaku? Ya, tetapi engkau harus berjanji, pekerjaan apa saja harus kau terima. Alis Sin Hon jadi tergerak, mengkerut dalam. Karena dia kuatir kalau dia memenuhi permintaan si imam dan menyanggupi untuk mengerjakan apa saja, itulah berabe sekali, karena sekali saja dia menyanggupi dan imam itu kembali perintahkan dia menggotong tempayan air yang berukuran besar dan berat itu, bukankah itu merupakan pekerjaan yang mustahil dilakukannya? Maka Sin Hon telah menggelengkan kepalanya. Maafkan tot yang, aku meminta pekerjaan sebagai tukang sapu atau pekerjaan merawat pekarangan kuil tot yang saja, untuk mengangkat barang berat seperti tempayan air itu, aku tidak sanggup. Kalau memang begitu, engkau boleh bertahan dengan laparmu itu juga kata si imam. Dan dia telah membalikan tubuhnya pula untuk berlalu. Imam jahat menggumam Sin Hon dengan suara perlahan, karena anak ini sangat mendongkol sekali, dia merasa seperti dipermainkan imam itu. Walaupun Sin Hon menyebutkan perkataan, imam jahat itu sangat perlahan sekali, namun pendengaran imam itu ternyata sangat tajam sekali, dia tahu telah memutar tubuhnya dengan sikap yang marah dan telah bertanya dengan suara yang mengandung kegusaran, Apa kau bilang? Kau mengatakan aku imam jahat. Sin Hon jadi gelagapan, dia tidak menyahuti, hanya menundukkan kepalanya. Cepat jawab. Apa maksudmu menuduh aku sebagai imam jahat bentak si imam? Apakah kau ingin dihajar mampus dengan tempayan air ini, heh? Dia ancam begitu, tentu saja Sin Hon jadi ketakutan bukan main, dia jadi mengeluarkan keringat dingin, dan tahu dia telah memutar tubuhnya, dia bermaksud melarikan diri. Tetapi imam itu telah tertawa dingin, tahu dia mengibaskan tangan kirinya, menggerakkan lengan jubahnya yang kebesaran itu, dari lengan jubahnya itu menyambar angin yang keras sekali menghantam punggung Sin Hon, sehingga anak itu jadi kesakitan, sampai dia mengeluarkan seruan kesakitan bercampur kaget. Untuk kagetnya lagi, tubuhnya juga telah terjerunuk dan terjerambap jatuh mencium bumi. Tentu saja hal ini telah membuat Sin Hon jadi mendongkol sekali, di hatinya dia telah mengatakan bahwa imam ini memang benar jahat, karena bermaksud mempersakiti dirinya. Sambil merangkak bangun dan menyusut hidungnya yang telah mengeluarkan darah, Sin Hon telah berkata dengan mendongkol, Tau Tiang, aku seorang anak kecil yang tidak berdaya. Jika Tau Tiang tidak bermaksud memberikan pekerjaan dan menolong aku, mengapa Tau Tiang harus mempersakiti aku? Ditegur begitu, si imam tampaknya jadi tambah gusar, dia telah menggerakkan tangan kirinya lagi, dan sekali ini Sin Hon telah terdorong kembali oleh serangkum angin yang kuat bukan main, sehingga dia menderita kesakitan, apalagi sekarang yang terkena gempuran itu dadanya, sehingga anak itu jadi kejengkang dan kepalanya membentur tanah menimbulkan sakit yang bukan main, sampai pandangan matanya jadi gelap. Anak kurang ajar. Kunyuk kecil yang tidak tahu diri. Sungguh lancang dan kurang ajar sekali mulutmu itu dan setelah berkata begitu, si imam telah menggerakkan tangannya lagi. Sin Hon takut bukan main, dia pikir imam itu ingin memukulnya lagi. Tetapi anehnya imam itu bukannya memukul Sin Hon bahkan telah memegang tempayan air yang tadi dibawa di atas kepalanya, dilontarkan ke tengah udara, sehingga tempayan air yang berat itu terlemparkan dengan mudah, seperti juga imam itu sama sekali tidak mempergunakan tenaganya. Di saat itulah, dengan cepat sekali tampak si imam telah melompat dengan gesit, tangannya diulur, dia telah menjambak punggung Sin Hon. Mandilah kau di situ katanya dengan suara yang keras. Dan tubuh Sin Hon telah dilontarkan juga, sehingga tubuh anak itu telah terlempar dan masuk ke dalam tempayan air itu. Waktu tempayan itu meluncur turun dengan air yang bercipratan keluar, imam itu telah menyanggah kembali tempayan air itu dengan mempergunakan kepalanya. Itulah suatu kera yang sangat luar biasa sekali, memperlihatkan imam itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Sin Hon yang tercebur ke dalam tempayan air itu tidak bisa melakukan apa, dia pun takut bergerak, karena tempayan itu berada di kepala si imam. Anak ini khawatir kalau dia melakukan gerakan yang cukup kuat, nanti tempayan itu rubuh dan dia pun ikut jatuh terbanting, maka dia hanya berdiam diri di dalam rendaman air tempayan itu, hanya kepalanya saja yang muncul keluar dengan sepasang tangan memegangi tepian tempayan itu. Imam itu telah berjalan lagi seperti tidak pernah terjadi suatu apapun juga, dengan membawa tempayan air yang telah tambah isinya seorang anak. Setelah berjalan sekian lama, imam itu telah tiba di muka sebuah kuil. Di saat itu hati Sin Hon berdebar keras sekali, dia tidak tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan imam itu kepada dirinya. Terima kasih. Sehingga Sin Hon menjerit kecil, karena dia yakin tempayan air itu akan terbanting berikut dirinya. Tetapi anehnya, tempayan air yang berukuran besar itu seperti dikendalikan oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Memang benar tempayan air itu jatuh di atas tanah, di pinggir kelompok pohon bunga, tetapi tempayan itu tidak terbanting keras, juga tidak menimbulkan gonjangan sedikit pun juga. Sin Hon cepat merangkak untuk keluar dari tempayan air tersebut. Tetapi imam itu telah mendelikan matanya, dia telah berkata, sekali saja kau melangkah keluar, aku akan menghukumu. Tetapi tot yang mendongkol sekali Sin Hon dibuat imam. Itu apa yang tetapi, tetapi bentak imam itu dengan suara yang bengis. Hem, lihatlah, sekali saja kau keluar, aku akan menghajarmu dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi dalam mendongkolnya, Sin Hon jadi tidak takut lagi, dia jadi nekat. Dengan cepat anak itu telah melangkah turun dari dalam tempayan air itu. Si imam jadi berubah mukanya, dia telah melompat dan mengulurkan tangannya. Di jambaknya baju Sin Hon, kemudian anak itu dimasukkan kembali ke dalam tempayan air itu. Namun Sin Hon telah muncul pula dari permukaan air tempayan dan bermaksud untuk melangkah keluar dari tempayan air itu pula. Imam itu telah menekan punggungnya, sehingga anak itu tenggelam di dalam air kembali. Sin Hon mironta, sampai dia meneguk air cukup banyak, dan sulit bernapas. Tetapi imam itu tidak juga mau melepaskan tekanan tangannya itu. Setelah Sin Hon lemas dan hampir jatuh pingsan, barulah imam itu melepaskan tekanannya. Sin Hon cepat muncul dari permukaan air, dia telah mengambil napas dalam, mukanya pucat-pias dengan tubuh basah kuyuk. Totiang, kau, kau jahat sekali memaki Sin Hon dekat. Jika memang engkau hendak membunuhku, bunuhlah. Janganlah engkau menyiksa aku demikian rupa. Hem, membinasakan dirimu. Apakah kau kira pantas tanganku dikotori oleh darah pendusa seperti kau bentak si imam? Tetapi, tetapi Totiang hanya berani kepada seorang anak kecil seperti aku, coba jika aku memiliki kepandayan, tentu aku akan melawan perlakuanmu ini. Aku seorang anak kecil tidak berdaya, apakah Totiang tidak malu menghina aku? Muka si imam jadi berubah merah padam, tampaknya dia mendongkol sekali. Bagus. Rupanya engkau benar pandai bersilat lidah katanya. Engkau tidak puas dan menganggap bahwa aku telah menghina dirimu. Baik, baik. Aku akan perintahkan muridku yang sebaya usianya dengan engkau, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan terhadap anak yang sebaya usianya dengan engkau, untuk mencegah kau mengatakan aku si tua menghina si kecil. Dan setelah berkata dengan nada suara mendongkol seperti itu, imam itu telah melambaikan tangannya memanggil imam kecil itu, dia telah berkata, kemari kau. Imam kecil itu, yang mungkin berusia 8 tahun dan tinggi tubuhnya sama seperti Sinhan, telah menghampiri sambil memberi hormat. Dia pun telah bertanya, ada perintah apakah suhu? Kau lawan anak itu, kau hajar dia perintah imam itu. Imam kecil itu tertegun. Suhu tanyanya tidak mengerti. Aku perintahkan kau melawan anak itu, kau hajar dia sampai puas, dia beranggapan bahwa dirinya pandai sekali, dan jika berkelahi dengan anak seusia dengan dia tentu akan memperoleh kemenangan. Mendengar sampai di situ, imam kecil itu baru mengerti, dia segera menyahutinya, baiklah suhu dan imam kecil itu telah menghadapi Sinhan yang masih berada di dalam tempayan, engkau kecil, mari kita amin. Sinhan telah lemah sekali, dia pun tadi telah disiksa si imam ditenggelamkan di dalam air tempayan itu, dengan sendirinya dia kehabisan tenaga. Dan kini dia ditantang begitu, dia pun jadi khawatir sekali, karena memang Sinhan tidak bisa berkelahi. Tetapi melihat sinar mati si imam yang tengah mengawasi dia dengan mendulik, Sinhan jadi nekat. Tidak mau dia memperlihatkan kelemahannya di hadapan imam yang dianggapnya jahat ini, dia telah melangkah keluar dari tempayan air itu, kemudian menghadapi imam kecil itu. Baiklah, tetapi aku tidak bisa berkelahi kata Sinhan. Bagaimana kera berkelahinya? Terserah padamu, engkau kecil menyahuti imam kecil itu tertawa. Kau boleh menyerangku dulu, karena bukankah engkau ini seorang tamu? Sinhan bingung sekali, belum lagi dia tahu apa yang harus dilakukannya, imam itu telah membentak muridnya. Ki yang dia hajar dia. Berilah pelajaran, agar lain waktu dia tidak besar kepala dan lenyap sifat pendusannya itu. Imam kecil itu tampaknya takut gurunya nanti mengusari dia, segera dia mengiakannya, dan melangkah maju satu tindak mendekati Sinhan. Dan sambil mengayunkan tangannya itu, dia telah menggerakkan kepalan tangan kanannya. Gerakan itu sangat cepat sekali, dan belum lagi Sinhan berhasil melihat datangnya kepalan si imam kecil, tiba dia telah merasakan sakit pada hidungnya, karena hidungnya itu telah terkena hajaran yang dilakukan oleh kepalan tangan imam kecil tersebut. Tubuh Sinhan terhoyung lalu jatuh duduk di atas tanah dengan hidung bercucuran darah segar, pandangan matanya jadi gelap dan berkunang. Di saat itu si imam tua telah berkata dengan suara yang keras, hem, hem, semangat tempe. Mana itu kepandayanmu dan ejekan itu membuat telinga Sinhan jadi merah. Dengan menahan sakit, dia telah bangkit berdiri. Walaupun bagaimana Sinhan sangat mendongkol dan benci sekali kepada imam itu. Imam kecil itu menanti Sinhan berdiri, lalu dengan cepat sekali tangan kanannya telah bergerak lagi. Buk. Buk pundak dan gada Sinhan telah kena dihajarnya dengan telak sekali. Sinhan menderita kesakitan yang luar biasa, tetapi dia tidak mau mengeluarkan jeritan, hanya sekuat tenaga, tahu dia menubruk dan memeluk tangan imam kecil itu, lalu Sinhan menundukkan kepalanya dan telah memegangi tangan imam kecil itu. Imam kecil itu jadi kaget, dia menarik pulang tangannya, tetapi tidak bisa. Hajar dia, Ki yang jai perintah imam tua itu dengan suara keras. Mengapa seperti anak perempuan yang main pegangan begitu? Di bentak begitu, si murid tampaknya jadi takut, dia telah cepat mengerahkan tenaganya, sambil menarik tangannya, dia menggaet kaki Sinhan, sehingga Sinhan terjengkang dengan kedua tangan terbuka, dengan sendirinya imam kecil itu bisa menarik pulang kembali tangannya. Sinhan merangkak bangun lagi dengan mendongkol, anak ini jadi tambah nekat, dia telah menubruk dan akan memukul imam kecil itu, Ki yang jie, dengan memergunakan kedua kepalan tangannya. Tetapi pukulan Sinhan mana memiliki tenaga seperti yang dilakukan Ki yang jie. Ki yang jie merupakan murid imam itu, dengan sendirinya dia mengerti ilmu silat dan sudah biasa melatih diri, maka setiap pukulannya mengandung kekuatan yang lumayan di samping taktik dari jurus pertempuran yang memang telah dikuasainya. Maka belum lagi kedua tangan Sinhan tiba, di saat itulah Ki yang jie telah menyambuti tangan kanan Sinhan dengan kibasan tangan kiri, lalu tangan kanan Ki yang jie menerobos nyelonong ke muka Sinhan lagi. Kembali Sinhan harus terjungkel dan menderita kesakitan, pipinya yang terpukul juga telah agak kebiruan membengkat. Tetapi Sinhan jadi semakin dekat. Sejak ayah menemui ajal di tangan musuhnya, aku selain menderita dihina orang. Biarlah. Hari ini biarpun harus mati, aku harus melawan imam kecil ini, untuk membuktikan bahwa aku tidak mudah dihina. Walaupun harus mati, aku harus memberikan perlawanan sekuat tenagaku, jika aku sampai mati, itu pun bagus, aku bisa berkumpul kembali dengan ayah, sehingga untuk selanjutnya tidak ada orang yang bisa menghina aku pula. Lagi pula, hidup dengan selalu dihina orang, apakah gunanya? Karena berpikir begitu, maka Sinhan jadi dekat sekali. Waktu dia merangkak bangun, tanpa menanti dia bisa berdiri tetap, dan sebelum Ki yang jie sempat melancarkan serangannya lagi, Sinhan telah menubruk dan memeluk kedua kaki Ki yang jie, kemudian ditariknya dengan kuat sekali, sehingga tubuh Ki yang jie terjungkel bergumul bersama dengan Sinhan di atas tanah. Ki yang jie mengeluarkan seruan tertahan, dia jadi mendongkol atas perbuatan Sinhan yang dianggapnya licik. Dengan cepat kedua tangannya menghantam kepala Sinhan, buk. Buk kepala Sinhan terpukul keras, tetapi dia tidak menjerit, dia hanya merangkul kedua kaki Ki yang jie semakin kuat. Lalu dengan dekat dia menundukkan kepalanya, tahu giginya telah terbenam di kaki Ki yang jie yang digigitnya dengan kuat sekali. Ki yang jie menjerit kesakitan, dia jadi kebuakan dan berusaha mendorong bahu Sinhan, agar anak itu melepaskan kakinya. Tetapi bukannya melepaskan rangkulannya itu, Sinhan justru telah memeluk semakin kuat saja, dia juga menggigit terus dengan gigi digerakan, sehingga menimbulkan perasaan sakit bukan alang kepalang buat Ki yang jie, sehingga imam kecil ini telah menjerit sambil menangis. Aduh! Aduh! Suhu! Tolong Suhu! Dia mencurang teriak Ki yang jie dengan suara sesambatan menahan sakit, kedua tangannya masih berada di punggung Sinhan, berusaha mendorong sekuat tenaganya. Imam yang menjadi guru Ki yang jie jadi berubah merah padam, dia mendongkol dan gusar sekali, dia telah melompat maju dan menjambak punggung Sinhan, yang ditariknya dengan kuat untuk dilemparkan. Tetapi untuk kagetnya imam itu, waktu dia mengangkat naik tubuh Sinhan, tubuh Ki yang jie juga ikut terangkat, karena Sinhan matian merangkul terus kedua kaki Ki yang jie, yang terus juga digigitnya semakin keras. Keruan saja Ki yang jie jadi merahung kesakitan dan menangis, karena imam kecil itu merasakan dagingnya seperti copot tergigit Sinhan. Cepat guru Ki yang jie menghantam pundak Sinhan, sehingga anak itu merasakan tulang pundaknya seperti akan patah, dia kesakitan bukan main, dan mengeluarkan suara jeritan. Karena menjerit maka gigitannya di kaki Ki yang jie jadi terlepas. Dan Ki yang jie sambil teraduh telah mengusap kakinya yang bekas tergigit itu, dia marah dan kesakitan sekali. Imam yang menjadi guru Ki yang jie telah melontarkan tubuh Sinhan, sehingga Sinhan terguling di atas tanah beberapa tombak jauhnya, dan bantingan itu menyebabkan Sinhan juga jadi kesakitan bukan main. Sehingga imam itu telah menyalahi janjinya sendiri, dia telah mengadu kedua anak itu, yang katanya ingin dilihat apakah Sinhan sanggup merubuhkan muridnya. Tetapi kenyataannya Sinhan telah mempergunakan kera menggigit, sehingga murid imam itu terhitung kalah, sebab dia telah menangis dan teraduh tidak berdaya untuk melepaskan diri dari gigitan Sinhan. Sinhan jadi gusar dan bertambah dekat. Imam jahat. Imam tidak tahu malu. Engkau bilang ingin membiarkan kami berkelahi, tetapi mengapa engkau imam tua bangka yang ikut campur tangan dan sambil membentak begitu, Sinhan telah merangkak bangun untuk berdiri. Muka imam itu jadi merah padam, dengan gusar dia telah membentak, kunyuk kecil yang licik, engkau telah berkelahi dengan keruk yang curang. Curang? Hem, kalian yang curang. Muridmu itu telah berlatih diri mempelajari ilmu silat, sedangkan aku tidak. Dengan mengandalkan semua itu, karena yakin muridmu dapat menyiksa aku, maka engkau berani memajukan muridmu itu untuk bertanding dengan aku. Kenyataannya? Hem, hem, muridmu walaupun memiliki kepandaian silat, ternyata gentong kosong tidak punya guna. Bukankah dalam suatu pertempuran kita bebas mempergunakan care apa saja, asalkan bisa merubuhkan lawan? Disanggapi begitu, si imam jadi mendongkol sekali. Kiyang Jai panggilnya kepada muridnya dengan suara. Membentak keras. Kau lawan lagi dia, kau harus memberikan ganjaran padanya jika engkau sampai dirubuhkan lagi oleh dia, hem, hem, aku akan menghukum berat padamu. Mendengar ancaman gurunya itu, tentu saja Kiyang Jie jadi sangat ketakutan, dia sampai mengeluh perlahan, dan kemudian telah melangkah menghampiri Sin Hon dengan muka merah padam, engkau tidak boleh main gigitan lagi, kau boleh memukul aku semaunya, tetapi tidak boleh curang main gigit seperti anak perempuan kata Kiyang Jie. Dia telah berpesan begitu, karena dia kuatir nanti Sin Hon main gigit pula. Karena jika sampai dia digigit pula, tentu dia akan mengalami penderitaan yang tidak ringan dan kesakitan yang tidak tanggung. Sin Hon telah mencertawai untuk mengejeknya, dalam perkelahian, kita bebas mempergunakan care apa saja, kata Sin Hon kemudian. Mengapa engkau harus takut kepada gigitan? Bukankah engkau juga memiliki tangan yang bebas memukul? Dan lagi pula engkau pun memiliki gigi. Engkau boleh main gigit pula. Disahuti begitu oleh Sin Hon, muka Kiyang Jie jadi berubah merah. Selama dia berguru kepada gurunya, dia telah digembeleng keras mempelajari ilmu silat, mana mungkin dalam suatu perkelahian dia main gigit seperti Sin Hon? Bukankah hal itu akan membuat nama gurunya jatuh? Lagi pula, main gigit seperti Sin Hon itu, merupakan perbuatan yang dianggapnya pengecut. Namun Kiyang Jie takut dan berkhawatir kalau nanti Sin Hon akan main gigit lagi, karena di kakinya masih ada tapak bekas gigi Sin Hon, yang terbenam dalam sekali di daging kakinya. Melihat muridnya ragu, imam itu telah membentak, Kiyang Jie, apakah engkau inginku hajar? Cepat pukul anak itu. Tanda seru. Awas, jika engkau kalah lagi atau menangis, aku akan menghukum berat padamu. Itulah ancaman kedua kalinya dari Sang Guru, jika sampai dia masih ragu, tentu gurunya akan segera menghukumnya. Maka, karena takut gurunya itu marah, Kiyang Jie telah memaksakan diri maju menghampiri Sin Hon, tetapi matanya telah menatap terus kepada mulut Sin Hon, kepada gigi dari anak itu yang tampak samar dari selah bibirnya. Hati Kiyang Jie jadi tergoncang. Dia telah mengayunkan tangannya, tetapi matanya terus menatap ke mulut Sin Hon. Melihat imam kecil itu mulai memukulnya lagi, Sin Hon menggeser dirinya ke samping kanan, dia telah mengelakan serangan itu. Tetapi Kiyang Jie telah mempelajari ilmu silat di bawah didikan seorang guru seperti si imam yang tampaknya memiliki kepandayan sangat tinggi, maka begitu Sin Hon mengelakan diri ke kanan, dengan cepat sekali Kiyang Jie telah menggerakkan lagi tangan kirinya berusaha menjambak Sin Hon, sedangkan tangan kanannya telah nyelonong menghantam dada Sin Hon. Buk tubuh Sin Hon telah terjungkel rubuh terguling di atas tanah, sehingga Sin Hon mengeluarkan suara seruan tertahan dengan menahan perasaan sakit di dadanya. Kiyang Jie berdiri dam saja di tempatnya, dia tidak mengejar untuk menyerang lagi, karena dia kuatir kalau nanti kakinya itu ditubruk dan dipeluk lagi oleh Sin Hon. Jika sampai terjadi begitu, berablah dia, karena kakinya tentu akan merasakan pula gigi dari Sin Hon. Melihat sikap muridnya itu, si imam jadi mendongkol bukan main. Kiyang Jie, mengapa kau diam saja bentaknya dengan suara bengis? Kiyang Jie terkejut, cepat dia menyahuti, aku akan segera menyerang lagi, suhu. Dan benar Kiyang Jie telah maju, tetapi sekarang dia berlaku hati sekali. Waktu dia berada di dekat Sin Hon yang masih rebah di tanah, ketika Sin Hon mengulurkan tangannya ingin merangkul kedua kaki Kiyang Jie, maka imam kecil itu telah melompat mengelakan rangkulan itu, bahkan waktu tubuhnya meluncur turun, kaki Kiyang Jie telah menjejak punggung Sin Hon, sehingga Sin Hon menjerit kesakitan. Belum lagi Sin Hon tahu apa yang terjadi, kaki kanan Kiyang Jie telah menyambar menendang mukanya lagi, gerakannya itu sangat cepat, sehingga Sin Hon tidak bisa mengelakannya, seketika itu juga pandangan mati Sin Hon jadi gelap dan dia sampai bergulingan di atas tanah beberapa kali. Kemudian Kiyang Jie menggerakkan tangan kanannya, dia telah menjambak rambut Sin Hon, kepala anak itu diangkatnya, sehingga muka Sin Hon menengadah ke atas, dan membarngi itu tangan kirinya menghajari muka Sin Hon beberapa kali. Walaupun menderita kesakitan, Sin Hon tidak mengeluarkan suara jeritan, dia hanya mengulurkan kedua tangannya berusaha untuk mencekal tangan Kiyang Jie. Tetapi kali ini Kiyang Jie berlaku waspada sekali, dia tidak memberikan kesempatan kepada Sin Hon memegang bagian tubuhnya, maka dengan demikian Sin Hon gagal beberapa kali untuk mencekal tangan Kiyang Jie. Bahkan Kiyang Jie terus-menerus beruntun telah menghantami muka Sin Hon, sampai muka anak itu babak belur. Apalagi Kiyang Jie juga teringat betapa tadi Sin Hon telah menggigit kakinya, menimbulkan perasaan sakit yang bukan main, sampai dah menangis, dan juga malu kepada gurunya. Maka Kiyang Jie semakin bernafsu sekali melancarkan pemukulan kepada Sin Hon. Sin Hon yang sangat kesakitan, merasakan pandangan matanya gelap, hampir saja dia jatuh pingsan. Dalam keadaan tertekan seperti itu, Sin Hon jadi kalap dan dekat. Dia telah meronta sekuat tenaganya untuk menubruk kepada Kiyang Jie, tanpa memperdulikan lagi perasaan sakit rambutnya yang dijambak Kiyang Jie. Dia juga telah mengulurkan kedua tangannya. Usaha Sin Hon berhasil, karena dia telah dapat merangkul pinggang Kiyang Jie. Hal ini tentu saja mengejutkan Kiyang Jie, dia sampai berjingkrak mengeluarkan seruan kaget dan ketakutan. Tetapi Sin Hon seperti seseorang yang tenggelam di sungai, maka sekarang mendapatkan pinggang orang yang telah bisa dirangkulnya, dia seperti mendapat kayu penolong. Dia merangkulnya kuat dan tidak mau melepaskannya kembali walaupun Kiyang Jie telah menjambak keras rambutnya dan menarik kepala Sin Hon kuat agar Sin Hon tidak bisa mendekati mulutnya ke perut Kiyang Jie. Tetapi Sin Hon benar dekat, tanpa memperdulikan perasaan sakit di kepalanya, karena rambutnya tertarik keras, Sin Hon memajukan kepalanya, dan cep mulutnya telah berada di perut Kiyang Jie. Seketika itu juga giginya terbenam di daging perut Kiyang Jie. Melengkinglah suara jeritan Kiyang Jie, dia menjerit sambil berjingkrakan, dan juga telah mengucurkan air matuk kesakitan. Karena perut adalah bagian yang sensitif, sekarang digegit kuat oleh Sin Hon begitu rupa, dengan sendirinya telah membuat Kiyang Jie kesakitan luar biasa. Kedua tangannya juga telah berkelejatan tidak bisa memegang tubuh Sin Hon lagi. Ampun, ampun, jangan menggigit terus. Aku kalah. Aku kalah teriak Kiyang Jie melupakan malu dan takut pada gurunya. Dia telah menyerah, dengan harapan Sin Hon akan melepaskan gigitannya itu. Tetapi Sin Hon tetap menggigit terus. Suhu, oh haha suhu, tolongi aku suhu, dia, dia main gigitan lagi teriak Kiyang Jie kelebahkan. Imam itu jadi mengerutkan sepasang alisnya, karena dia menungkol bukan main. Dia telah menghampiri dan dengan bengis dia telah menarik tubuh Sin Hon. Tetapi Sin Hon tetap merangkul keras pinggang Kiyang Jie, dia juga menggigit sekuat tenaganya tidak mau melepaskan gigitan di perut Kiyang Jie. Biarlah aku dihajar mati oleh imam jahat ini, tidak nantinya aku melepaskan gigitanku ini pikir Sin Hon dengan hati yang dekat. Tentu saja yang menderita kesakitan hebat adalah Kiyang Jie, karena dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, yang digigit oleh Sin Hon semakin lama semakin keras sekali. Di saat itu tampak Sin Hon telah berkeringat, tetapi dia tetap menggigit terus. Si imam yang menarik tubuh muridnya juga tidak berdaya, karena begitu dia menarik, segera Kiyang Jie menjerit dengan tubuh berkelejatan, sebab begitu tubuh Sin Hon ketarik, berarti gigitannya tertarik, dan perut Kiyang Jie yang tergigit itu ikut tertarik juga. Dengan sendirinya menimbulkan perasaan sakit yang tak terhingga, membuat Kiyang Jie jadi mengucurkan air mati terus-menerus. Oh Suhu, tolonglah aku, aduh, Suhu, tolonglah cepat, gigitannya semakin keras teriak Kiyang Jie dengan suara sesambatan. Imam itu jadi bingung juga. Memang bisa saja dia menghantam pecah batok kepala Sin Hon, membinasakan anak itu, dengan demikian dia bisa menolongi muridnya. Tetapi, apakah hanya persoalan kecil seperti itu dia harus membinasakan Sin Hon? Akhirnya imam itu telah menghela nafas dan menyerah juga. Baiklah, sudahilah gigitan gigimu itu, aku menyerah kalah, muridku itu memang tolol kata imam tersebut kemudian dengan suara yang tidak sebengis tadi. Tetapi Sin Hon tetap menggigit, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin maksudnya dia ingin menyatakan bahwa dia tidak mau melepaskan gigitannya itu. Keruan saja Kiyang Jie jadi semakin menjerit, karena begitu Sin Hon menggelengkan kepalanya, berarti gigitannya di perut Kiyang Jie juga jadi tergerak, sehingga menimbulkan perasaan sakit sampai terasa tulang tubuhnya pada ngilu. Kalau engkau tidak mau melepaskan gigitanmu itu, terpaksa aku akan menghajar hancur batok kepalamu kata imam itu dengar suara yang bengis sekali. Tetapi Sin Hon tidak memperdulikannya. Walaupun engkau menghantam pecah batok kepalaku, aku tidak akan menuruti lagi katamu, imam busuk pikir Sin Hon di dalam hatinya. Bahkan Sin Hon telah merangkul pinggang Kiyang Jie semakin kuat, dia takut kalau si imam nanti menariknya terlepas dari Kiyang Jie. Kiyang Jie masih menjerit kesakitan, dia kebuahkan sekali, sehingga membingungkan juga imam itu. Dia berpikir keras untuk memisahkan muridnya dari Sin Hon. Baiklah kata imam itu jengkel sekali, dengan hati yang gusar. Karena engkau tidak mau melepaskan gigitanmu itu, biarlah aku akan menghajar hancur batok kepalamu dan setelah berkata begitu, imam itu menggerakkan telapak tangannya, dia bermaksud akan menghantam dengan tenaga yang diperhitungkan, yaitu dengan pukulan yang akan membuat Sin Hon pingsan saja, tidak sampai menghancurkan kepala anak itu. Tetapi Sin Hon benar dekat, walaupun dia telah melihat imam itu mengayunkan tangannya untuk menghantam kepalanya, tetap saja Sin Hon tidak mau melepaskan gigitannya pada perut Kiyang Jie, yang telah menangis menggerung kesakitan. Telapak tangan imam itu telah meluncur dengan cepat sekali menyambar ke arah batok kepala Sin Hon, dan hanya terpisah beberapa dim lagi. Tiba terdengar suara tertawa geli disertai dengan perkataan, imam jahat, jangan menghina anak kecil. Berbareng dengan habisnya perkataan itu, dari balik sebatang pohon telah melompat keluar sesosok tubuh, dengan gerakan yang ringan, tahu punggung imam itu telah ditepuknya. Tetapi imam tersebut juga tidak lemah ilmunya, dia mendengar mendesirnya angin serangan yang tajam. Keruan saja dia jadi terkesiap hatinya, dengan cepat dia membatalkan serangannya kepada Sin Hon, dan kemudian dia memutar tangannya itu, yang diteruskan untuk menangis serangan lawan gelap itu. Buk kedua tangan itu telah saling bentur dengan kuat sekali. Tubuh imam itu tergoncang dan tampak orang yang melancarkan serangan itu pun mengeluarkan suara seruan tertahan, dan telah melompat mundur sambil tertawa. Hebat! Hebat! Memang nama Tung Siai Chin Jin tidak kosong. Imam itu, yang memang benar Tung Siai Chin Jin adanya, jadi marah sekali, dia melepaskan cengkeramannya pada Sin Hon dan membalikan tubuhnya mengawasi orang yang baru datang. Ternyata seorang pengemis berusia di antara 60 tahun, yang pakaiannya compang-camping, tampak berdiri di hadapannya sambil tersenyum seperti mengejek. Sin Kun Butek Loping Kang Tegur Imam itu, rupanya engkau yang usil dengan urusanku. Oho, bukan usil, tetapi engkau yang telah mencurang, yang mau menghina seorang anak kecil tidak berdaya lewat tangan muridmu, tetapi kau gagal, muridmu itu terlalu goblok dan tolol, seperti gentong nasi yang setiap hari hanya bisa gegares saja, maka dari itu, kau sendiri yang akhirnya ingin menghina anak itu, mencelakainya. Kalau urusan ini tersiar keluar di dalam kalangan Bueng, apakah engkau tidak takut akan menjadi bahan tertawaan dari para orang gagah? Ditegur begitu oleh si pengemis, muka Tung Siai Chin Jin jadi berubah merah padam. Dia gusar bercampur malu sekali. Sehingga tubuhnya telah gemetaran menahan perasaan marahnya. Baik. Baik Sien Kun Butek, aku memang telah lama mendengar namamu yang sangat terkenal. Dan juga kita telah dua kali bertemu, tetapi sayangnya justru kita tidak memiliki kesempatan untuk mengukur kepandayan. Kali ini memang benar merupakan kesempatan yang baik sekali, untuk melihat siapa yang lebih tinggi kepandayannya di antara kita berdua. Tetapi baru saja Tung Siai Chin Jin berkata sampai di situ, kembali Kiyang Jie telah menjerit dengan suaranya yang sangat keras, aduh! Suhu, tolongi aku dulu, Suhu, Suhu aduh! Tolongi aku dulu Suhu, dia menggigit sangat keras sekali. Dan sambil berteriak menangis, Kiyang Jie juga mengayunkan kedua tangannya memukuli punggung Sin Han. Terima kasih telah menonton!